Ternyata, nama Biji Jawa apa itu adalah nama palsu Hei, selamat datang semuanya Kembali lagi di Cicetnya Buddel Tangan dong, langsung Ini kalinya Nga em, nga em, nga em Gitu Oke, kali ini kita kembali lagi Karena sekarang kita akan kepoin seseorang Dan em, udah banyak juga yang request Untuk tanya-tanya seseorangnya Kita langsung panggil aja Ini dia, Biji Jawa Faw Hai, hai Petri Baik, baik Hai, hai, hai Gimana digdegan kak? Degdegan banget ini Kan ini santai, masa digdegan Apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Sebaliknya Baik dong, alhamdulillah Ini mau ada apa nih? Biasa woy Biasa aja Ya, apa? Kamu gimana kabarnya? Gimana kelasannya lancar? Oh lancar? Iya, Bili gimana? Kelasang dari Lancar? Tegang ya Gak usut takut Oke, jadi disini udah ada Billie-nya Pasti kalian tau juga, Billie pernah cover bareng juga Eh? Iya Pernah ada di channel aku juga, jadi mungkin Eh pasti kalian tau, Billie Joafa Yang sangat hits itu Iya Jadi Billie Joafa ini tuh Terkenal covernya Iya gak sih? Iya, bisa dibilang Bisa dibilang Padahal dulu Putri tau dia Masih yang dari followersnya berapa Iya gak sih? Iya kan? Tiba-tiba Boom 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 Meledak dia Langsung viewers di Youtube Sampai M-M-an Ya kan cover done Itu Viewersnya sampai berapa M Terus sekarang kesibukannya apa? Kasih? Cover? Apa? Dan aku baru cover sama Putri juga Jadi Tonton di channel aku ya Terus kesibukannya paling off air Sekarang Ardila banyak off air Paling jauh ke mana? Paling jauh ke Kendari Selawesi Selawesi berapa ya? Selawesi Utara Selawesi Tengah Selawesi Tengah Itu lah Wow tuh Alhamdulillah Ya udah Kita buka Bukunya Putbell ya Karena disini Banyak sekali rahasia-rahasia dan fakta-fakta Tentang Billy Joe Tapi ini faktanya dari naro sumber Benar tidak? Benar dong Terpercaya Terpercaya Sangat terpercaya Oke Ya udah Jadi Kalian juga udah tau Billy Joe apa ini Dikenalinan cover-covernya Sejak kapan kamu cover-cover Di Instagram ya? Iya Enggak Berdua-duanya Oh langsung Jadi aku mulai cover lagi kan Aku udah punya channel Youtube Dari dulu Dulu yang masih sama mantannya itu kan? Aduh Aku sempet liat aja Iya Dulu Ising-ising doang cover sama mantan aku X Iya Yang nantang tahun itu ya? Yang nantang tahun itu Yang mirip Kak Yura itu ya? Kok dibahas ya? Loh Loh Iya dong Ya terus Ya udah sempet cover sama dia Adoranmu Terus satu lagi Yang di Adorayu ya? Oh iya di Adorayu Itu modelnya ya? Sebagai model Yang tadinya harus siapa? Harusnya siapa? Lupa Iya Oke lanjut Iya Itu yang ada di video clip Adorayu aku itu adalah Ex aku 6 tahun guys Sedia Sedia Monica gak jadi Aduh 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 Gak bercanda Ya itu adalah mantan aku Jadi Aku 6 tahun sama dia Dan dulu suka cover-cover di Instagram Isang awalnya sama dia sih Dan itu sama dia awalnya Awalnya sama dia Dan Setelah itu Putus Tidak ada yang Mengkekang lagi Memkekang apa? Memkekang Bahasa apa ya? Mungkin yang care ke kamu Iya Lebih dilarang-larang sih Kayak aku follow Instagram sama ceweknya gak boleh Hmm Dan itu udah gak ada waktu itu Pas putus Sedih Saat udah gak ada Aku akhirnya Gala Dan Akhirnya aku cover lagu Iseng-iseng awalnya Gak iseng sih Apa tuh yang pertama kamu cover? Lagu Somet Lagunya Hezna Tau kan? Tau Nah itu Cover utama aku yang mulai lagi Aku ingat Cover Dan akhirnya Alhamdulillah Setelah lagu done Dan lagu menyempat rasa Akhirnya Boom Boom yaaah Dari lagu itu mulai Mulai lah Wow dan Terus-terus rajin Bener-bener Billy tuh bener-bener rajin Mau bikin video pun Hari ini harus jadi Gila Editornya lebih jago Iya kan Iya kan Iya Dan sekarang Billy punya 400 ribu subscriber lagi Wow Iya Betul Wow it's too fast Ini bener-bener cepet banget Dulu aku 100 ribu aja susah Sekarang Wow Terus Billy juga Punya 248 Eh followers Instagram Iya betul 248 ribu Wow Terus 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 Tim horanya rame ya Oke Pengen tau Ceritain dong Awal mulanya Kamu bisa Active cover Dan Mungkin ada kesulitan juga Di cover Awal mulanya Sebenernya aku Mulai cover Gara-gara Perasaan hati sih Soalnya Aku Galau Hmm Hmm Jadi mengalihkan ke situ Tuh Jadi aku Apa ya Mengekspresikan Ke sebuah lagu Dan aku Membawakan Dari Ah Membawakan lagu itu Penuh dengan Penghayatan sekarang Jadi Lagu itu mungkin Tersampaikan Hmm Jadi Akhirnya Itu mungkin yang bisa Aku takutnya Wow Halo Halo Lalu Tanya Jadi apa tuh lagu cover え Lagu pertama yang kamu cover Lagu Australians klassz zug2 tanya ini banyak sekali sih kayaknya yang banyak, kenapa kalau misalnya cover kamu pasti lebih ke lagu indonesia, nggak ke inggris gitu karena aku udah gabung MCN juga ha? MCN, DRM oh iya iya karena aku juga udah gabung MCN juga dan disarankan lebih baik cover lagu indonesia karena copyrightnya masih begitu aman belum begitu sadis kayak lagu-lagu barat, ya bener gitu kedua emang aku kurang lancar berbahasa inggris itu sih yang ngapain lagu inggris oh ternyata terus aku paling sulit, aku ngapain lagu inggris, jadi kalau aku ngapain lagu inggris itu harus berulang-ulang, berkali-kali baca lirik baru itu pun masih banyak yang kesalahan tapi kan kalau misalnya orang punya niat pasti cepat dong iya sih cuman aku tuh orangnya kayak males nyimak, jadi nyimak satu dua kali udah oke gitu guys nih, berarti kan kamu penyanyi lah ya, bisa dibilang pasti ada inspirasi dong maksudnya kamu ya kamu punya inspirasi lah untuk jadi seorang penyanyi gitu siapakah itu terinspirasi dari Afgan Syahreza aku ngefans banget dari dulu ngefans karena suaranya suaranya bagus banget dan stylenya juga sampe aku ikutin akhirnya diikutin wow tapi pernah ketemu sama Afgan sendiri? dulu waktu sebelum naik sering suka datang ya? bukan suka datang, jadi kayak karena aku deket sama salah satu asisten gitu terus aku jadi kayak dapet apa sih namanya? kayak gampang ketemu gitu dan aku terakhir ketemu waktu itu aku pas sebelum naik waktu follower 94 ribu waktu di acara Inbox Special Afgan itu iya, i know i know i know kita udah ditemukan dan ditemenin sama-sama yang sekarang jadi mantan gitu guys bukan yang setelah putih tapi untuk musik sendiri nih Billy adakah genre yang kamu suka atau genre sekarang itu apa? aku lebih suka genre pop sih sebenernya berarti untuk cover gitu emang kayak ke pop aja gitu iya, pop dan RnB kayaknya sekarang RnB mulai-mulai suka sekarang sekarang wow dan gimana nih sekarang rasanya? mungkin ya udah dibilang orang udah banyak yang kenal kamu gitu kan dengan cover-covernya bahkan sekarang udah punya single kan itu kapan sih? itu rilis 1 November 2018 dan alhamdulillah lumayan banyak juga yang suka positif karena aku belum gabung sama label juga kan aku masih itu sendiri? aku masih produksi sendiri masih nulis sendiri sama manajerku juga karena manajerku jago nulis lagu jadi aku masih sendiri sekarang nggak jadi gimana rasanya? rasanya dikenal orang gitu kan? ya rasanya seneng banget sih intinya karena itu cita-cita aku dari dulu itu emang cita-cita aku dari kecil pengen dikenal banyak orang kalo sampe-sampe kalo kalian nggak tau aku beberin disini apa tuh? aku sering nyanyi-nyanyi di rumah di kamar sendiri kayak ngebayangin di depan banyak orang ya aku juga sih sama kamu kayak gitu? aku dulu sampe kayak gitu sering ngebayangin kayak gitu sekarang banyak yang tau dan suka aku terharu sih rasanya bangga ya apalagi gitu lah intinya untuk single sendiri itu judulnya apa? siapa tau kan? oh iya yang belum denger single aku ada di platform spotify, itunes, dan juga sekarang jangan lupa bahagia searching aja di tujuan apa jangan lupa bahagia loh judulnya jangan lupa bahagia guys nyanyi-nyanyi ya coba dong nyanyiin se-refnya se-muat refnya sedikit aja dan memang benar hidup ini sangat indah bila kita jalani dengan penuh makna yang kita punya belum tentu orang punya belum tentu orang punya maka jangan lupa untuk bahagia itu lagu itu lagu jangan lupa bahagia wow liriknya dalam ga? ya liriknya dalam banget jadi itu lebih mengartikan kepada kehidupan sih sebenernya oke by the way sekarang apakah billy sudah punya cemewel? waduh punya jauh jujur apa jangan loh jujur dong masa gitu jadi aku belum punya pacar untuk saat ini cemewel untuk saat ini aku belum punya cemewel karena apa masih trauma dengan pengalaman sebelumnya iya karena trauma sama pengalaman sebelumnya juga sama ya karena trauma juga sama pengalaman sebelumnya terus tampak punya cemewel itu ribet ga sih? kayak segala harus lapor terus loh wajar dong? iya cuman enggak cuman kayak posesif diatur-atur emang sih wajar cuman kalo lama-lama kan kita ini maksudnya ini kerjaan kita kan misalnya kayak kita harus bergrot dengan orang cewek-cewek di situ kita karena emang itu pekerjaan kita seperti itu dan biasanya kalo punya pacar cewek kita sudah ga menerima jadi ribet juga jadi berantem jadi akhirnya sekarang jadi akhirnya sekarang aku memutuskan lebih baik sendiri dulu tapi tapi deket sama cewek banyak iya tapi kalau mau gapapa enggak ga bercanda Feby itu siapa? Feby itu siapa? kalo Feby temen collab aku itu dia kenal udah beberapa bulan yang lalu collab aja collab aja jadi kita emang ketemu waktu itu janjian mau collab sekarang jadi temen dekat oke selama karir pasti dong ada fans iya ada fans namanya bilioners apa tuh? apa artinya dari bilioners? sebenernya itu pemberian sahabat aku sendiri itu namanya namanya ini di bawah ini jadi temen aku tau siapa? namanya itu itu sahabat aku dia memberikan hari sini kan? iya iya jadi itu pemberian temen aku soalnya katanya tapi bukan katanya sih emang makna juga bagus bilioners itu kan bilion itu jutaan jadi fans aku tuh semakin lama jadi semakin banyak dan gitu itu lakuin dari bilioners ini wuuuuh 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 nek kira-kira pernah gak dapet perlakuan yang kurang menyerangkan dari fans? sebenernya setiap manggung ya aku tuh orangnya gak tegaan soalnya aku pernah ada di posisi mereka juga aku pengen kayak kalo manggung ada yang minta foto atau segala macem emang aku jujur capek dari atas panggung tuh beberapa menit butuh seret dulu tapi kayak aku ngeliat mereka kasih yang jauh-jauh dari tempat mereka bela-bela nonton aku aku gak tega buat ngelarang mereka gak boleh foto sama aku aku intinya gak pernah ada pengalaman tidak mengenangan dan intinya aku ngambil positif aja jika mereka senang aku juga pasti senang karena tanpa mereka aku bukan siapa-siapa betuuuuh wuuuuh wuuuuh tapi aku pernah nanya gak sih ada salah satu fans yang suka sama kamu mungkin malah jadi pacaran ada jadi dia pernah suka sama aku terus kayak dia ngediam terus minta WA gitu minta ya pokoknya intinya karena cantik kamu respon enggak dia untungnya ya gitu untungnya biasa aja sih maksudnya dia maksa-maksa pengen kenal lebih deket gitu cuman sama aku di respon ya jadi kita diamond aja ya blablabla jadi sekedar biasa aja sih jadi menurut kamu arti fans itu apa? arti fans itu menurut aku apa ya? apa ya? dingin menurut aku fans itu ada orang yang selalu support aku dari mau gimana pun aku sejeleknya mau gimana pun aku turunnya mau segimanapun aku downnya mereka masih support terus mereka selalu memberikan semangat mereka selalu memberikan masukan positif maupun aku di atas mau di bawah pasti mereka selalu dukung aku itu sih wey wey oke kok jadi terharu ya guys kali ini kita akan masuk ke fun fact waduh 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 ini nanyaannya sama narasumber yang benar kan? iya dong maaf ya sedikit tegang jangan tegang part pertama ini yang tegang maksudnya ternyata nama biar di jawa apa itu adalah nama palsu